Shalom Bapak Ibu sedang dikasih Allah Tuhan bertemu lagi dengan saya Francisca pada malam hari ini sebelum kita masuk dalam renungan Tuhan mari kita bersatu di dalam Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak kalau kami boleh lagi ada pada saat ini dan diingatkan kebenaran firman Tuhan tidak kemerkati siapapun dengarkannya diberkati oleh Tuhan kepake hambamu, lidah bibir hambamu semuanya biar berasal dari pada menurut saja terima kasih Tuhan, terima kasih telah menengarkan firman sedikit renungan singkat hanya di dalam nama Tuhan Amin puji nama Tuhan Bapak Ibu sedang dikasih Allah Tuhan renungan singkat pada malam hari ini akan saya ambil yaitu di dalam di dalam Galatia 6 ayat 11 sampai dengan 18 tetapi saya akan bacakan di Galatia 6 ayat 14 saja beginilah firman Tuhan tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan harta kekayaan, jabatan, kelar atau popularitas adalah hal-hal yang seringkali menjadi alasan bagi orang untuk bermegah karena dengan memiliki semuanya itu orang tak lagi dipandang remeh oleh sesamanya sebaliknya orang yang tidak memiliki apa-apa keberadaannya di tengah lingkungan dipandang sebelah mata atau tidak dianggap sama sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan berarti di dalam hal ini seringkali itu manusia ingin mendapat penghargaan dari setiap manusia lainnya atau dipandang bagus oleh setiap lingkungan atau keberadaan dianggap oleh seorang atau yang lain tetapi disini dikatakan bahwa saat kita sudah mengenal Tuhan saat kita sudah hidup di dalam Tuhan artinya kita harus saya akan bacakan bermegah artinya adalah membangga-banggakan diri orang yang percaya tak sepatutnya bermegah atau membanggakan diri tentang hal-hal lari hiriah ataupun materi kepada jemaat digalutia Rasul Paulus menegaskan bahwa ia sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam Tuhan kita bermegah di dalam Tuhan karena status kita yaitu sebagai ciptaan baru di dalam Kristus jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu semuanya yang baru sudah datang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan setiap orang yang sudah lahir baru atau orang lahir di dalam Kristen lahir baru di dalam Kristen tidak sepantasnya melakukan itu Bapak Ibu saudara yang di Tuhan Kitab sepatutnya hanya bermegah kepada Tuhan saja atau mengagung-agungkan nama Tuhan saja dan saya akan bacakan itu kelahiran baru di dalam Kristen yang dimaksud adalah dilahirkan oleh Rok Kudus berarti menjadi manusia baru di dalam Kristus yang artinya hidup baru itu berarti kita memulai kehidupan yang berarti di dalam Kristus yaitu masuk dalam kehidupan yang baru berarti suatu keadaan di mana kehidupan sudah berubah tidak sama lagi seperti sebelumnya yang berarti mungkin tadinya kita hidup di dalam dosa hidup di dalam banyak hal yang menyakiti hati Tuhan saat kita sudah lahir baru kita tidak melakukan itu lagi atau artinya kita mau memperbaiki diri hidup memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik dan kita sepatutnya hanya membanggakan Tuhan Yesus saja dalam kehidupan kita setelah kita menerima kelahiran baru atau apa sih ciri-ciri orang telah mengalami kelahiran baru ciri-ciri orang yang sedang mengalami kelahiran baru yaitu adalah dia meninggalkan kehidupan yang lama artinya saat dia dulu mungkin banyak melakukan kesalahan sekarang dia sudah mulai hidup bertobat di dalam Tuhan yang kedua adalah kita sepatutnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan orang yang sedang lahir baru juga selalu bersyukur di dalam segala hal baik itu dalam suka maupun duka orang yang lahir baru juga melakukan doa setiap hari belajar merenungkan firman mautus siang, malam orang yang sudah menerima kelahiran baru juga dia akan selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupannya setelah kita menerima kelahiran baru yang patut kita lakukan adalah kita patut bermegah di dalam Tuhan karena kita memenuhi standar atau patokan itu hidup di dalam Tuhan dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini turun akhirnya damai sejahtera dan rahmat Allah atas mereka dan atas Israel milik Allah di dalam galatian 6 ayat namas dikatakan bahwa standar atau patokan itu seperti apa sih? itu keselamatan keselamatan dinyatakan bahwa jika kita mengaku dengan mulut bahwa Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Bapak telah membangkitkan dia dari antara orang mati kita akan diselamatkan karena dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan Bapak ini dikasih oleh Tuhan berarti melalui iman juga kepada Kristus kita diselamatkan jadi keselamatan itu bukan karena usaha kita memaikan karena kasih karunia Bapak semata inilah yang seharusnya membuat orang percaya berbangga dan bermegah yaitu kesimpulannya adalah orang ini memegahkan kereta dan orang ini memegahkan kuda tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan yaitu di dalam masing-masing ayat 8 puji nama Tuhan Bapak Ibu sedaya dan dikasih oleh Tuhan pada malam hari ini renungan singkat kita yaitu adalah kesimpulannya tentang bermegah di dalam Tuhan dan sepatutnya kita hanya memegahkan Tuhan Yesus saja dalam kehidupan kita bukan setiap materi yang kita punya setiap apapun yang kita miliki tetapi sepatutnya kita setelah kita lahir baru menerima kelahiran baru kita patut memegahkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dan kita meninggalkan setiap kehidupan kita yang lama puji nama Tuhan terima kasih Bapak Ibu sedaya dan kasih oleh Tuhan inilah renungan singkat pada malam hari ini mari kita bersatu di dalam doa terima kasih Tuhan terima kasih ya Bapak biar renungan singkat pada malam hari mengajarkan kami untuk hidup bermegah di dalam engkau dan selalu mengandalkan engkau saja dalam kehidupan kami dan kami patut berbangga dan bermegah akan engkau yang di dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan terima kasih ya Bapak kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus keseluruhan puji nama Tuhan Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati selamat malam